Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Yarsi TV yang berbahagia yang dirahmati Allah Kali ini saya akan sharing ilmu pengetahuan tentang Law of Attraction atau LOA dalam berdoa Nah konsep Law of Attraction ini sebenarnya sudah kita kenal Sejak diterbitkannya buku The Secret karya Ronda Byrne tahun 2006 Kemudian pada tahun 2007 juga dalam versi bahasa Indonesia Yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia Yang dikarang oleh Bapak R.B. Sentanu Dengan buku yang berjudul Kuantum Ikhlas Sebenarnya kedua buku ini juga menerapkan konsep yang sama Yaitu Law of Attraction Dimana buku ini mengajarkan para pembacanya Untuk mewujudkan doa-doa dengan cara yang mudah dan sangat menyenangkan Nah Apa maksud dari Law of Attraction Atau hukum tarik menarik Konsepnya adalah bahwa semua materi yang ada di dunia ini mempunyai ketertarikan Mempunyai daya tarik Dimana daya tariknya itu menarik sesuatu hal yang mirip Jadi like menarik yang like pula Atau like attracts like Nah sebenarnya konsep dari LOA ini Telah ditetapkan Telah diterapkan sejak Tahun 1900-an Telah diperkenalkan lebih dahulu oleh William Atkinson Dalam bukunya Fikiran dan Ketertarikan Alam Fikir Dan tahukah saudaraku bahwa Sebenarnya Nabi Muhammad SAW Telah diajarkan lebih dahulu oleh Allah SWT Dalam salah satu hadisnya yang Direwatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda Allah SWT berfirman bahwa Aku adalah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku Dan aku bersama dengan orang-orang yang mengingatku Nah dalam hadis ini kita sudah melihat adanya hukum tarik menarik Dari mana apabila seseorang berprasangka baik kepada Allah Maka Allah akan memberikan kebaikan Dan apabila seseorang berprasangka buruk kepada Allah Allah juga akan memberikan keburukan itu Nah secara fisika Biasanya hukum LOA ini dikaitkan dengan fisika Dalam ilmu fisika ada yang namanya Fisika Newtonian Atau fisika nyata Dan fisika kuantum Jadi semua materi Semua benda yang kita lihat Dibentuk oleh molekul Dan molekul ini dibentuk Atau disusun oleh Suatu senyawa atom Yang paling kecil Dan partikel Level itu merupakan level yang bisa terlihat oleh mata Dengan menggunakan mikroskop yang paling canggih Tapi sebenarnya Apabila di Perunutkan lebih detail lagi Ternyata Atom masih bisa di Jabarkan lagi atau diuraikan lagi menjadi Suatu Material kuanta Dan ternyata kuanta ini juga ada yang lebih kecil lagi Yang namanya Energi Vibrasi Nah Fikiran dan perasaan kita merupakan magnet yang sangat kuat Fikiran kita merupakan energi kuanta Dan sementara perasaan kita adalah energi vibrasi Keduanya Apabila diselaraskan Membentuk magnet yang sangat kuat Yang dapat menarik Apapun yang kita inginkan Apabila kita berpikir yang positif Akan menimbulkan perasaan yang positif Dan apabila kita berperasaan positif Akan membuahkan perbuatan yang positif Dan kemudian Dengan perbuatan yang positif ini Akan menghasilkan hasil yang positif Nah setelah kita mendapatkan hasil yang positif Kemudian dia akan menguatkan Fikiran dan perasaan kita menjadi lebih kuat Nah sehingga siklus ini akan berulang-ulang terus menjadi siklus keberkahan Tapi sebaliknya apabila kita berpikiran buruk Akan timbul hasil yang buruk Dan akan membentuk siklus yang buruk pula Nah dalam hipnoterapi Perasaan bekerja dalam level subconscious mind Subconscious mind itu gelombang otak dalam keadaan Di gelombang alfa dan teta Tapi di gelombang subconscious mind ini Dia tidak mengenal kata-kata negatif Dia tidak mengenal kata tidak Kata jangan Sehingga apabila kita Bermain di level ini Kita sebaiknya menggunakan Kata-kata yang positif Sehingga Yang ditimbulkan adalah Perasaan dan pikiran positif Nah rahasia dari berdoa Supaya dikabulkan oleh Allah adalah Kedua hal ini Kita harus Berpositif feeling Dan berpositif thinking Jadi Positif thinking tidak cukup Tapi harus disertai dengan Positif feeling Karena kedua material ini Kedua energi vibrasi inilah yang akan menarik Semua keinginan-keinginan yang kita panjatkan kepada Allah SWT Nah ada rumus dalam doa Doa terdiri atas tiga huruf Yaitu D, O, dan A D singkatan dari direction atau tujuan Dan O adalah singkatan dari obedience Atau ketaatan dan keyakinan kita kepada Allah Sedangkan A adalah acceptance atau penerimaan Nah dalam acceptance ini termasuk diantaranya adalah Sabar, ikhlas, dan tawakal Nah kita apabila dijabarkan dari DOA tadi D artinya direction Kalau kita berdoa harus Dengan tujuan yang jelas dan realistis Kita harus berdoa dengan realistis Jangan kita meminta kepada Allah Doa-doa yang tidak masuk akal Yang O adalah ketaatan atau obedience Nah termasuk disini adalah syukur Dan keyakinan Kita harus yakin kalau doa-doa kita itu pasti akan dikabulkan Allah Nah bagaimana caranya Pertama kita harus Membentuk kalimat yang positif Sehingga pikiran kita akan menarik hal-hal yang positif dan perasaan kita juga menjadi positif Saya kasih contoh Biasanya Saya ingin berkelimpahan Saya ingin berkelimpahan Nah kalau saya tidak ingin miskin Fikiran menjadi positif Tapi mendengar kata-kata itu Memikirkan kata-kata itu Perasaan menjadi belum tentu positif Tapi apabila kita ganti kalimatnya dengan Saya ingin berkelimpahan Pikiran kita sudah pasti positif Dan perasaan kita juga sudah pasti lebih enak mendengarnya Nah artinya Pikiran dan perasaan kita sudah menjadi selaras Inilah rahasia dikabulkannya doa-doa oleh Allah SWT Kita harus berpikiran positif Dan disertai dengan berperasaan yang positif pula Nah obadiens Dalam berdoa tentu saja kita harus Yakin kepada Allah Yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Apabila Allah tidak mengabulkan doa-doa kita Kita juga harus yakin Dan berperasangka baik bahwa Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Bukan berarti Allah tidak mengabulkannya Tapi kemungkinan Allah akan memberikan yang lebih baik lagi dari itu Dan setiap orang yang berdoa Harus juga disertai dengan ketaatan kepada Allah Percuma apabila dia melakukan kemaksiatan Allah tidak akan ridho dan tidak akan mengabulkan doanya Acceptance Nah acceptance adalah menerima Apapun yang Allah berikan Dengan rasa syukur Dengan sabar menunggu Dari Allah Kapan doa kita akan dikabulkan Ikhlas menerima apapun Yang Allah berikan kepada kita Dan terakhir adalah Tawakal Kita harus tetap berserah diri kepada Allah Apapun yang Allah berikan Itulah yang terbaik bagi kita Jadi kita tetap berperasangka baik Dari awal Proses maupun hasilnya Apabila kita bersyukur Kepada Allah Allah akan menambahkan lagi nikmatnya Dan apabila kita bertawakal kepada Allah Berserah kepada Allah Allah juga akan mencukupkan kita Mencukupkan semua kebutuhan kita Walaupun kita tidak memintanya Demikian dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe